Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang para kontestan dalam pilkada serentak untuk menggelar kampanye terbuka yang melibatkan lebih dari 50 orang. Dan jika terbukti nekat melanggar aturan kampanye terbuka itu, maka Bawaslu akan memberikan sanksi berupa diskualifikasi. Pilkada serentak di tengah masa pandemi COVID-19 membuat pemerintah pusat harus mengambil sikap dengan menerbitkan aturan untuk pelaksanaan kampanye terbuka bagi para kontestan di pilkada serentak 2020. Tito Karnavian mengatakan ia telah mengusulkan ke KPU agar segera menerbitkan aturan untuk pelaksanaan kampanye terbuka. Dalam aturan itu nantinya seluruh kontestan pilkada serentak dilarang untuk menggelar kampanye terbuka yang melibatkan lebih dari 50 orang. Selain itu pelaksanaan kampanye terbuka juga wajib digelar di dalam gedung dengan penerapan aturan protokol kesehatan yang ketat. Saya minta kepada KPU, kalau bisa kampanye maksimal 50 orang dan baiknya dalam ruangan tertutup, karena bisa dikontrol. Kalau kampanye terbuka, itu pasti susah untuk dikendalikan. Dan itu diatur dalam peraturan KPU, supaya bawah seluruh nanti bisa semprit. Siapa yang lebih dari 50, ya semprit. Sekali dua kali, tiga kali berulang-ulang, enggak diikuti.